Pasukan pertahanan Israel atau IDF memperlihatkan rute terowongan yang mereka sebut milik militan Hamas Terowongan itu disebut melintang di bawah rumah sakit terbesar di Gaza yakni rumah sakit Al-Shifa Pasukan khusus IDF dan ISA termasuk unit Shaldak, Okets dan Yehalom serta pasukan khusus di bawah komanda Brigade Ketujuh terus membongkar kompleks terowongan tersebut Pasukan Israel itu juga mengungkapkan terowongan tersebut memanjang dari bawah gedung rumah sakit Bahkan terowongan itu mencapai gedung Qatar di dalam komplek fasilitas kesehatan tersebut Di balik pintu yang dibobol, pasukan IDF menemukan sebuah ruang persembunyian Ruangan itu terlihat memiliki AC dan kamar mandi di dalamnya Tentara Brigade Ketujuh juga menemukan dua terowongan lainnya Dua terowongan itu ditemukan di jalan dan di rumah yang dekat dengan rumah sakit Al-Shifa Temuan dua terowongan ini membuat IDF mengklaim bahwa Hamas benar-benar beroperasi di bawah bangunan rumah sakit IDF menyebut militan Palestina itu mengeksploitasi bangunan rumah sakit, menyimpan senjata dan sebagai markas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!